Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Parogi Baciro Bapak Ibu, Saudara Saudari, Romo, Suster, Bruder yang terkasih Berjumpa lagi bersama kami Insab, Inspirasi Sabda Parogi Kristus Raja Baciro, Yogyakarta Hari ini saya akan mengajak Anda untuk merenungkan bacaan Injil hari ini Tanggal 9 Juli 2024 yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38 Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara Maka heranlah orang banyak katanya Hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel Tetapi orang Farisi berkata Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Maka kata Yesus kepada murid-muridnya Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan Supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Romo, suster, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih Bacaan Injil hari ini masih melanjutkan bacaan Injil hari yang lalu Dimana Yesus diceritakan memberikan banyak hal-hal baik Atau tindakan-tindakan baik Diceritakan dalam Injil hari ini Yesus mengusir setan orang bisu Sehingga ia kemudian bisa berbicara Lalu kemudian ia mengajar di rumah-rumah ibadat Mewartakan Injil kerajaan surga Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Apa yang mendasari Yesus melakukan itu semua Dikatakan dalam Injil Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka Belas kasihan Yesus kepada umatnya Itu yang menggerakkan hati Yesus Untuk berbuat baik Untuk mengusir setan Untuk memberikan kesembuhan Untuk mengajar dan lain-lain Ada sebuah kutipan yang bagus Dari sebuah bula yang ditulis oleh Paus Franciscus Semoga saya benar Judulnya atau nama bulanya adalah Misericordie Fultus Dan dituliskan dalam artikel 12 Disebutkan seperti ini Gereja diutus untuk mewartakan kerahiman Allah Hati Injil yang berdetak Yang dengan caranya sendiri Harus menembus hati dan pikiran setiap orang Mempelai Kristus Harus mencontoh sikap anak Allah Yang keluar Menjumpai setiap orang tanpa kecuali Saat ini Ketika gereja diberi tugas Dalam evangelisasi baru Tema kerahiman perlu ditawarkan lagi Dan lagi Dengan antusiasme baru Dan tindakan pastoral yang dibarui Amat penting bagi gereja Dan bagi kredibilitas pewartaannya Bahwa ia sendiri Menghayati dan memberi kesaksian Tentang kerahiman Bahasa dan gerak-geriknya Harus menyebarkan kerahiman sedemikian rupa Sehingga menyentuh hati semua orang Dan sekali lagi Mengilhami mereka Untuk menemukan jalan Menuju ke Bapak Bapak Ibu Romo Suster Buder Saudara-saudari yang terkasih Yesus tergerak oleh belas kasihan Paus juga mengajak kita Untuk mengutamakan belas kasihan Ada banyak orang yang membutuhkan bantuan kita Membutuhkan belas kasihan kita Dan ini sudah menjadi motivasi Yang lebih dari cukup Untuk kita tergerak Memperhatikan orang lain Ada banyak orang Yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan kita Tidak hanya secara Material Tapi mungkin juga spiritual Juga secara moral Mereka membutuhkan bantuan kita Kalau Yesus tergerak oleh belas kasihan Maka sudah selayanya pula Ketika kita pun sebagai murid-muridnya Juga tergerak untuk membantu mereka yang berkesusahan Kalau Yesus selalu mewartakan kabar baik Mengusir setan Memberikan kesembuhan Selalu ada bagi orang-orang yang membutuhkannya Semoga demikian pula Kita bisa ikut terlibat Entah sedikit Entah banyak Hadir membantu mereka Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihani kita Maka menjadi tugas kita juga Untuk berbelas kasih Kepada sesama pula Selamat Melakukan Tindakan belas kasih Hadirlah bagi orang-orang yang membutuhkan Dan yakinlah Tuhan selalu menyertai Niat baik Dan perbuatan-perbuatan baik kita Berkah Dalam Boleh Terima kasih Terima kasih.